Intro Yes, halo guys Balik lagi di channel gue Chris Lukita Channel GSL Nah sekarang gue akan nge-react balik lagi ke Canyol nih guys Ini nge-react lagi Dia nge-cover band favorit gue nih guys Coldplay Yang judulnya Sky Full of Star Nih gue penasaran versinya Canyol tuh bakalan diapain sih guys Maksudnya apakah mereka masih di genre yang sama Dengan aransemen yang sama Gue juga gak ngerti juga guys Jadi perdana banget gue nge-react Canyol yang Sky Full of Star Jadi sebelum kita mulai kita intro dulu guys Ceplak Oke gue belum buka guys Bentar Ini gue kebiasaan nih Biasanya gue udah persiapin guys Kita buka dulu Nah oke gue dapet nih temen-temen ngasih link yang color coded guys ya Gak masalah sih guys Soalnya gue kan lebih akan konsen ke aransemen mungkin Court progressionnya Cara dia nyanyi, lavalin, segala macam Gue penasaran Karena Canyol itu Kayaknya kalau nge-cover dia kayaknya expert juga guys Maksudnya dalam arti expert dia tuh Dia bisa ngebawain dengan versi dia Dengan flawless guys ya Terus kayak gue udah nge-react yang kayak bad guy Terus apa without you Itu versinya dibikin kayak begitu Menurut gue sih keren banget Dan temen-temen juga mention di komentar Katanya tuh versi Billie Eilish tuh the best cover ya Kalau gak salah versi Canyol itu guys Kebanyakan nge-men guys Kita langsung nge-react aja guys Kayak A Sky Full of Star Kalau versinya si Coldplay kan itu kan lebih British EDM Nagung Atau versi Canyol Kita langsung nge-react aja guys Satu, dua Ploki-ploki Oke diselowin sama dia ya Wah senengnya jadi serak-serak gitu guys Asik sih Core progressionnya bersama Ya bersama Gitarnya lebih country guys Sound gitarnya pemilihan Oke Dia cuma pake reverb Room Di blend tipis banget guys Oke gitarnya juga ya Oke ini gue dapet ilmu baru nih guys Maksudnya akustikan doang Maksudnya gitar sama vokal Lebih cenderung dry Cuman dia pending Gak ada pending sama sekali Dua-duanya di tengah guys Karena frekuensinya gak nabrak guys Dia punya beat pattern juga Dia gak saling Tabrakan Jadi asik Ditaruh di tengah dua-duanya Lanjut guys Nah Sorry guys Ini gue potong aja guys Canyol itu kasih-kasih Kan kalo misalkan kita bicara Member-member XY Kayaknya Dio Dia banyak riff and rush Terus pengisian itu yang lebih Nah kalo misalkan si Canyol Ini lebih yang sederhana Tapi kena guys Setiap di part yang dia kasih Improvisasi lah Kayak tadi Hmm Ha Itu kan beberapa yang gue nge-react kemarin Juga asik-asik banget guys Dia ngasihnya guys Penempatan vibra Oh nice Oke Chord progression Lalu berubah disini guys Oke Improvisasi disitu Nice Falset juga bagus ya Kemana Ini ternyata tuh Basa-basi intro doang guys Ternyata dibikin beat yang sama Sama coldplay guys Coba soundnya sama gak deh Nice Keyboardnya sih Menggunakan keyboard yang sama guys Soundnya yang bersama nih Akustiknya sexy banget sih soundnya guys Dia ganti gitar ya Gitar ya Tadi lebih middle Ini sekarang lebih High gitu Wah Wah ini drumnya Pendingnya keren guys Lebar banget Maksudnya ini kayaknya Emang sengaja di stereo imager Itu disengaja dilebarin guys Tuh Berasa di kanan kiri Nice banget sih Woo Oh nice Nice Dia masih pake ngusung tema British guys Oh ini seru nih guys Ini pendingnya hi hat Biasanya suka di pending ke kiri Atau gak kanan Sekitar 40% 30% Tapi ini ditaruh di tengah Cuman tomnya bener-bener dilebarin guys Untuk rag tomnya guys Kayak floor Tom 1 Tom 2 Ini kiri sama kanan guys Seru sih Seru guys Apalagi teman-teman juga Bilang nih canyol Salah satu produce Sama Air Ranger Di beberapa cover-cover Di lagunya Apa Apa The Box ya Velma yang The Box dia Ini Genius banget menurut gue guys Nice banget sih Asik dropnya keren Itu dropnya keren guys Dari penuh langsung dar Langsung cuman kick drum dong Ambil 1 per 8 Sama akustik ya Sama piano Nah ini mulai basah nih Vokalnya canyol disini Dikasih reverb sama Eho Delay Nice Suara dia mah enak banget Kalau boleh jujur Penempatan Trompet Eh apa kayak Seksofon gitu Rada Menurut gue Rada kurang guys Tapi Tetep enak sih guys Notasinya maksudnya manis Cuman mungkin bisa diganti Sama sounding lain Sebenernya guys Menurut gue guys Ini versi gue Gapapa-apa jujur ya guys Oke lanjut Semuanya sih asik sih Guitar drum Suara enak banget Oke friends Kayak friends orang gitu ya Mute trumpet Asik Lapual dia bagus ya Ini kayak ada beberapa drum Ini penempatan Di sebelah kiri Speaker gue Ini kayak ada Ada drum main lagi nih guys Kayak ada beberapa drummer gitu guys Oh nice Balance nya bagus banget guys Lebar Dia main floor gitu ya Kayak beberapa drummer sih guys Ini guys Ya namanya juga Produksi lah ya guys Mau 100 drummer juga jadi Oke gimana Asik Jadi ditebulin Tengahnya tuh ada sequencer Kayak clap Kayak snare snare EDM Terus sama snare asli Sama i-head Cuman di kiri ini Dikasih kayak Kick sama floor tom Ini asik banget Wooddrop disini Nice Ya itu dia Clap nya guys Prak Wow asik shouting Ini British banget nih guys Ini sering-sering kayak choir Gini rame-rame Shouting tuh British banget Hasil banget guys Ya kalau play Balance nya bagus Balance nya bagus guys Kemana Eh tapi gue berupa pikiran guys Disini seru banget nih guys Pas dimasuk Kayak brase action Asik sih Asik ternyata guys Sorry guys Berarti bagian tadi doang Kurang Disini sexy Oh Tegaduk-ketas Itu feeling Umum banget guys Sering digunain sama orang tuh guys Kemana Oh Oh ini jelas nih guys Ini drummer nya lebih dari satu guys Ini jelas nih Ini depending kiri Kanan Kayak unjuk aksi Disini Kayak fill-fill Disini ya guys Nah ini Jadi nih Penggunaan Mixing nya gini guys Drum Drum biasanya kan Overhead tuh Ngambil stereo image Jadi kiri sama kanan Dapet Ini kayak dia Persenan di kanannya Dimundurin ke kiri semua Setengah persen Sama yang kiri Dimundurin lagi Setengah persen Kesebelah kanan guys Jadi Kayak solo-solo drum gitu guys Kiri kanan Nah sekarang di kanan Wow By the way Canyol bisa main drum Apakah ini Canyol guys Apakah ini Canyol guys The best sih Nice Uh Oke Oh Keren Itu keren guys Itu keren guys Langsung masuk ke tema Itu keren banget Asli Uh Nice Drama nya Apa Bass nya juga di compress ya guys Oke solo Solo friends Horn gitu ya Sekso masuk sini Eh Guys Serius guys ya Ini kalo bicara sekso guys Sekso tuh Image Image gue selama ini guys ya Maksud gue itu Lebih ke lagu-lagu yang lebih Sexy Lagu-lagu yang lebih Black music Yang gitu-gitu Ternyata lagu-lagu British Apa gue jarang referensi juga guys ya Maksudnya gue baru sekali denger nih Musik-musik British gini Cuman ada Ada horn Ada Alabra section lah guys Disini guys Unik sih Oke Asik Solo-solo Wedding gitu guys Oke Mulai-mulai akses Nih Berasa gak guys Sekarang disebelah kanan nih Ada drum yang Jadi ada beberapa drummer Kesannya jadi rame sih Asik sih Kayak marching gitu guys ya Cuman balance nya ini gue suka banget guys Maksudnya ini lumayan oke banget Drum tuh biasanya Emang tempatnya biasanya di tengah Kayak low frequency Karena dia menjaga beat pattern ya guys ya Jadi dia ngambil floor tom nya disini Sekarang reda-reda di cut nih guys Di sekitar 80-100 Jadi suaranya lebih middle Ini asik banget penempatan disini Jadi dia nambah ruang di frekuensi middle Low ya dari 200 ke atas lah guys ya pokoknya Ini tapi jadi asik penuh guys Di frekuensi middle ya guys Jadi dinamika frekuensi berasa banget Di sebelah kanan terutama sekarang nih Asik banget Asli di drop lagi sih Ini orang ya Dari kemarin nih Ada aja idinya Ada aja idinya guys Ini gue pause dulu guys ya Ini gue udah riak guys Yang without you guys ya By the way guys Ini kalo ngebahas sekarang Sky full of stars Gue udah berkali-kali denger versi Yang aslinya Yang co-play Yang sky full of stars guys ya Gue udah tau persis aransmennya Ini ada beberapa twist Core progression Terubah sama Seorang channel mungkin Yang produce juga guys ya Jujur Core progression nya itu nambah Impact ke lagunya tuh Tema lagunya jadi Rada berubah Di awal ternyata Pas di bagian Masuk drum Itu memang Coldplay banget guys ya Cuman Gue sedikit Belum bisa terima tadi guys Ada kayak Sekso di bagian tengah Tapi ternyata Di bagian belakang Oh gue ngerti maksudnya Jadi itu buat opening Jadi gak kaget Pas masuk ke Bagian ending gitu Ada Sekso Ada horn section Ada brass section Segala macem kayak gitu guys Gue baru paham Ternyata asik banget British digabungin sama Horn section gitu guys Yang selama ini gue pikir Lagu R&B Funky yang butuh-butuh horn Kayak begitu guys Ternyata lagu-lagu ini Dia muterbalikin Pemikiran gue guys Ternyata lagunya asik Dengan konsep kayak gitu Terus Ini gue gak tau nih guys Drumnya Kok ada banyak guys Disini ya Ini versi color coded Mungkin di video clip Ada penjelasan Apa ada penggunakan drum Lebih banyak atau gimana Kalian bisa jelasin Di kolom komentar guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol Seberk juga guys Biar gue lebih semangat lagi Untuk nge-react lagi Oke guys Thank you for watching Bye Bye